Paduka, saya dapat ini nih, masyarakat primitif lagi ngumpul, persis seperti ini, ya. Nenas, hu hu hu, kenapa paduka? Saudara tidak berhasil. Saudara tahu nenas ini adalah makanan tengah malam kami. Siksa, akhirnya disiksa dengan siksaan spesial. Dia ditengkurepkan di sebuah batu, bajunya dibuka, dan punggungnya digosok pakai nenas. Asik, paduka yang keras. Gembira dengan penderitaan. Yang kedua, asik. Tapi pas gosokan ketiga, dia enggak menjerit. Hah? Jangan-jangan mati. Lihat. Enggak, masih kedip-kedip. Yang keras, yang keras. Gosokan keempat. Dia tertawa. Semua heran. Apa sebabnya? Karena dia kan begini. Dia lihat si pulan keluar dari hutan dengan membawa durian. Bayangkan pendeng itu begitu. Lagi menderita saja bahagia. Membayangkan si pulan bekal digosok pakai durian ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian. Begitulah pendeng itu. Akhlaknya buruk sekali. Dia tidak produktif. Karena sehari-hari di kantor itu memikirkan menjatuhkan temannya. Menjatuhkan orang yang dia dengki. Jadi kantor-kantor pendeng itu jarang urus kantor itu. Mengapa? Ya, karena memang dia habis waktunya untuk menyiku temannya. Terus ada begitu. Itulah sebabnya beberapa kantor tidak bisa berprestasi. Karena habis waktunya untuk meladeni kebusukan hatinya. Tidak produktif. Pikirannya kacau. Perilakunya nista. Na'ujubillahimin tali. Nah, ada yang nanya. Kenapa orang jadi pendengki? Siapa saja yang mendengki? Yang mendengki itu ya kita-kita ini. Hanya ada kelompok-kelompoknya. Misalkan, maaf ya. Jangan tersinggung. Artis, dengkinya sama artis lagi. Kalau ada artis, ngetop. Bibir tebal gitu. Begitu. Terus saja cari kekurangannya. Dia dimintai, temannya diminta tanda tangan. Dia enggak. Gampang tanda tangan. Nanti enggak ngecap aja. Gitu dongkos aja. Dokter dengkinya ya dengan dokter lagi. Jarang dokter dengki dengan tukang beca. Enggak nyamung. Akang beca dengan abang beca lagi. Misalkan penumpang dia gemuk-gemuk. Tapi bayarannya sama dengan yang kurus-kurus. Enggak barokah loh. Penumpang kurus gitu. Dokter senior. Tiba-tiba ada murid-muridnya dulu. Ternyata sekarang maju. Pasien banyak ke sana. Ah, udah dia masih mentah itu ilmunya. Nah, dengki itu. Enggak rela. Muazzin? Ya dengan muazzin lagi. Iyalan salam. Ikut-ikutan kaset ini. Enggak mau jawab. Tentu saja imam dengan imam lagi. Kalau imam pendengki. Dan sebusuk-busuk pendengki adalah ulama yang mendengki ulama lainnya. Karena dia akan menggunakan dalil Al-Quran. Dalil-dalil dari Rasulullah. Untuk memuntahkan ketidaksukaannya kepada ulama yang lain. Kepada ustaz yang lain. Na'udzubillah. Semoga Allah memelihara kita semua para ulama dari kedengkian ini. Hancurnya umat Islam tidak pernah karena kekuatan orang lain. Hancurnya umat Islam karena kedengkian di dalamnya. Sehingga Rasulullah menyabdakan bahwa kedengkian itu seperti pencukur. Pencukur agama. Nah saudara-saudaraku sekalian. Sama ini. Majelis taklim. Dengki dengan majelis taklim. Pesantren dengan pesantren. Santrinya pindah kesana. Dongkol. Kita ngebangun pesantren disini. Tiba-tiba tetangganya ngebangun lagi. Waduh panas. Disangkanya sorga hanya dengan pesantren kita aja. Anggota majelis taklim. Kajin ngaji ke pengajian yang lain. Pengkhianat. Begitu. Kenapa? Begitulah. Pedagangnya dengan pedagang lagi. Ini warung. Ini warung. Panas. Pejabat dengan pejabat. Partai dengan partai. Dengkianya. Aduh. Repot. Wanita dengan wanita. Istri ke satu. Dengki. Kedua. Ketiga. Gak maaf. Begitulah ya. Kalau misalkan poligami kurang iman. Wudah itu. Hari-hari-hari-hari kedengkian. Juga wanita yang dalam penantian. Five angel. Ya. Tiga. Lima muslimah dalam penantian. Tiba-tiba salah seorang diantaranya ada yang melamar. Jangan gitu dong. Kamu gak setia. Ah. Dengki. Apa sih. Yang menyebabkan dengki. Penyebab dengki. Macem-macem. Pertama. Kalau kita pernah tersakiti. Guru menghina. Muridnya. Ah. Kamu mah otak udang. Otak ditaruh di dengkul. Dasar anak miskin. Luka hati. Nah. Kalau orang sudah luka hati. Dia selalu membenci. Mendendam. Dan merindukan kejatuhan orang yang menyakiti. Maka kalau makin banyak kita menyakiti orang lain. Siap-siap. Bahaya mengintai kita. Bukan karena mereka jahat. Karena setiap perbuatan kembali kepada pembuatnya. Maka kalau nanti saudara jadi para pejabat. Ya. Jangan nyakiti bawahan. Nanti saudara turhun bawahan numpeng. Ya. Betul tidak? Kan katanya pejabat itu ada berapa jenis. Ya. Satu. Ini maaf menyitir. Dari. MHA Ainun Najib. Semoga Allah menyayangi beliau. Ya. Ustadz MHA. Maaf nih. Bang MHA. Eh. Mas ya. Mas MHA. Modifikasi. Satu pejabat wajib. Wah. Beliau ini kalau ada. Dicintai. Oleh semua lingkungannya. Dicintai masyarakatnya. Karena prestasinya bagus. Kerjanya profesional. Akhlaknya mulia. Sampai orang-orang tuh. Ketika beliau tidak ada. Kehilangan. Aduh. Coba. Ketika ada beliau. Adanya dicintai.